Semua masing-masing punya daya seni sendiri. Jadi yang salah itu adalah communication style sama cara decision making. Kalau kita lihat yang orang Jerman itu individualisnya justru kita, sorry, untuk individualis indeks sama post-indeks, orang Jerman itu di posisi kiri bawah, Jepang dan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sangat berdiri dengan senior, tapi tidak terlalu individualis. Terus kalau untuk ini dilihat juga posisinya. Jadi kalau lihat dari posisi-posisinya nih, antara Jerman, Jepang, dan Indonesia itu beda kuadran semua. Makanya mereka pas ketemu, kalau misalnya tidak pinter-pinter di awal untuk menyesuaikan tata cara kerja, itu biasanya akan ada masalah. Dan itu yang terjadi tadi case-nya seperti tadi dalam video itu ya. Nah, berarti ininya, konklusinya adalah setiap budaya itu punya karakter itu sendiri dan bisa saling melihat satu sama lain dengan cara yang berbeda. Kalau misalkan nanti satu saat rekan-rekan mahasiswa bekerja dalam proyek atau perusahaan yang ada orang bukan Indonesianya, bukan orang Indonesia, tolong dipastikan belajar budaya orang itu. Kita harus tahu supaya kita bisa mengatur tata cara kita berinteraksi dengan dia. Dan jangan mudah menjat orang hanya karena suku bangsanya. Jadi, oh karena dia orang ini berarti dia pasti gitu, gitu kan. Jangan tentu juga. Atau jangan merasa dirinya paling hebat. Oh, kita orang Indonesia paling hebat, kalau dalam hal apa, gitu. Tidak boleh juga. Jadi harus belajar budaya lain dan harus menyesuaikan dengan teman-teman yang lain juga. Dan dimanapun kita bekerja, kita harus mempelajari budaya lokalnya. Oke, dimana ada pepatah, dimana bubi pijak, dan situ langit dijenjung. Oke, itu adalah akhir dari slide saya ya. Untuk yang sesi pertama, nanti kalau ada pertanyaan dikumpulkan aja di 15 detik terakhir.